Intro Intro Halo teman-teman Jadi hari ini, Audi lagi di FFU Masak yang mengobrol Joe Semarang Dan hari ini, Audi rencananya ingin bertemu dengan profesional di ruang bedah Nah penasaran kan seperti apa? Yuk ikut yuk, terlalu mudah Intro 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 Halo, selamat siang Prof Zainal Apa kabar? Benar Prof Ini Prof menjelang Operasi Epilepsi kan ya? Benar ya Prof ya? Hari ini Saya punya program Operasi bedah Epilepsi itu ada 2 pasien Ada 2 pasien? Wow, dalam 1 hari? Semoga lancar Satu pasiennya ini berapa lama nih Prof? Perkiraannya 1 pasien itu sekitar 5-6 jam Dan Yang pertama ini nanti Seorang Usia 19 tahun Dengan Epilepsi yang sumbernya Dari otak samping Lebus temporal Sebelah kiri Sebelah kiri Wah berarti kurang lebih gak bersama kayak saya ya Prof ya? Proses operasinya itu ya Prof ya? Itu yang langsung tindak operasi Atau ada proses yang saya pernah denger ya namanya ya? Maaf nih ya dengan bahasa pasien Itu namanya ekok Nah ini langsung apa? Pakai ekoknya juga Prof? Jadi gini Kebetulan Kedua pasien ini Itu sumber kerjanya itu Nanti ada di bagian sisi luar Dari otak samping kita Oh Oke Dari sisi luar Bukan di tengahnya Tapi di sisi luar Sehingga Untuk menentukan batas-batas Daerah otak yang menyebabkan Epilepsi Daerah otak yang Seberapa luas yang harus diangkat Itu kita butuh Semacam Pemetaan Pemetaan Daerah otak tersebut Kita pakai alat Namanya Elektrokortikografi Elektrokortikografi Ya Itu alat ekok Saya rasa sampai detik ini Di Indonesia Yang melakukan tindakan bedah Dengan menggunakan ekok Itu baru kita Wow Baru di rumah sakit Teloborejo Semarang Ya Yang bisa menggunakan ekok tersebut Oke Yuk nanti di dalam Saya akan coba jelaskan Secara lebih sederhana Dengan tujuan Supaya masyarakat luas Bisa mengerti Bahwa yang namanya Bedah Epilepsi itu Sesuatu yang Selain canggih Tapi Bukan sesuatu yang mengerikan Iya Sesuatu yang Memang canggih Tapi bukan mengerikan Iya Itu yang ingin saya tahu Masyarakat supaya Tabuh gitu loh Jadi sekarang Audi udah di depan ruang operasi ya Ada tulisannya ya Ruang bedah 1 Yuk sekarang kita masuk Selamat siang Prof Selamat siang Dokter Iya Mungkin kita lihat dari jauh aja ya Karena Saya hanya pasien Jadi Tidak bisa terlalu Lebih dekat Prof Zainal Kalau boleh tahu Ini sekarang Prof Zainal tuh lagi proses Apa dulu ya Prof ya Jadi menyiapkan Cairan Di kulit kepala Yang akan dilakukan Tindakan Jadi dibersihkan Rambut-rambutnya Iya Oh gitu ya Prof ya Oh gitu ya Prof ya Jadi kita sengaja buat irisan kulit itu agak luas sampai ke depan Tujuannya supaya ini luka irisan saya buat di tempat yang tadi ada rambutnya Oh gitu Jadi nanti Kalau luka ini sembuh Nanti nggak akan tampak Karena semua tertutup oleh rambut ini semua Oke Oke Jadi tujuannya dibuat agak panjang Supaya bekasnya tidak akan terlihat Oke iya ini sangat buat pengetahuan ya Kalau mau di operasi epilepsy bukan berarti rambutnya dibotakin semua ya Iya Tapi hanya di bagiannya aja Iya Dari foto ini Saya biar lukit yang parah kiri Iya tau Iya 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 Mas Jadi kalau sekarang Prof dan tim itu Lagi diskusi tentang hasil-hasil NRI PET scan dari pasien ini Untuk bahas lebih detailnya lagi Sia kita lihat Aku laki jalan Sia Jadi Prof dan seluruh tim operasi Setiap kali mau melakukan operasi Itu pasti melakukannya dengan berdoa bersama terlebih dahulu Mari kita berdoa bersama Entah Jangan lupa Pie ragu Lupa Belum Kau juga Kau lewat Kau Fala Menanggrees Tengah Tengah Kau Jangan lupa like ya oke jadi pasien saat mau dibedah itu bukan berarti semua tubuhnya itu dibuka ya tapi ditutup dan yang dibuka itu hanya pusat yang akan dibedahnya aja kalau tindakan prof yang sekarang itu itu sudah memulai membuka kepalanya ya dan tadi terlihat ya kalau yang dibuka itu tidak sebentar yang dibayangkan kan kalau yang dibayangkan oleh orang-orang itu kan kalau operasi kepala operasi epilepsi itu dibuka kepalanya semua tapi kalau yang sekarang lagi dibuka sama prof itu tidak sebesar yang dibayangkan ya kurang lebih seginilah kalau dibuka ya oke sekarang kita ini kan lagi proses yang namanya itu ekok ya mungkin masih bingung ya ekok itu apa sih singkatannya dokter saya mau nanya nih dok kalau ekok itu singkatannya apa ya dok ya Oh ya kalau ekok itu sebenarnya sama dengan EEG tapi dipakai di operasi dengan namanya adalah elektrokortikografi elektrokortikografi jadi gambaran EEG yang berasal dari kortek otak secara langsung mesin EEG ini kita bawa ke ruang operasi tujuannya membantu seorang operator alibedah sarap dalam rangka untuk mendapatkan gelombang otak dalam bentuk gelombang-gelombang epileptik yang ada di daerah otak yang kita lakukan rekaman itu kita menggunakan elektrokortik khusus nanti disini kita lihat durantuk operasi itu apakah ada gelombang-gelombang epileptik yang muncul daerah-daerah mana dari daerah 20 titik yang kita pasang tadi area mana yang aktif kita ketemu ikhtal tapi jarang sekali dari dari itu nanti dapat oleh alibedah sarap dilakukan semacam marking area-area yang mana yang mau dilakukan reseksi selama itu secara klinis atau secara anatomi tidak berpengaruh terhadap fungsional nantinya kira-kira demikian di sebelahnya itu juga ada alat kabel-kabelnya lagi itu apa kita tanya ya kalau untuk alat ini tuh apa ya ini agak menarik ya soalnya dok jadi kalau alat EEG biasa itu kan kita tempel untuk lempeng ya yang di atas di kulit kepala ini kan di atas langsung di atas temukan otak nah elektronenya seperti ini tempelnya oh jadi ini untuk yang ditempelnya itu langsung ya yang langsung ditempel di permukaan otaknya oke berarti hasilnya kan juga pastinya lebih detail ya dok karena ditempelnya langsung di otak bukan di luar itu ya dok biasanya kan di kulit kepala ya iya biasanya kan di kulit kepala dan ini langsung di otak biar lebih jelas lagi hasilnya jadi kan saya lihat nih sepertinya proses bedah epilepsinya itu udah hampir selesai ya Prof ya ya jadi pengangkatan bagian otak yang menyebabkan kejang itu sudah selesai tapi kita sempat memastikan ya apakah ada bagian lain terutama bagian yang namanya hipokampus hipokampus hipokampusnya itu terlibat pada proses emulasi apa tidak ya dengan memotif memonitor aktivitas flashdragnya di hipokampus ternyata hipokampusnya itu aman ya tidak terlibat tidak ada aktivitas flashdrag yang menunjukkan bahwa dia menjadi mutat kejang gitu jadi kita cuma mengangkat bagian otak di situ luar dari logus temporal di luar otak samping yang ternyata disitulah aktivitas yang menyebabkan kejang nah jadi operasi dari pasien ini tuh sudah selesai prosesnya itu memakan waktu nih bisa terlihat ya 5 jam 15 menit dan sekarang lagi proses pemulihan anestesi oke jadi itu tadi ya prosesi operasinya dari pasien tersebut dari awal dari pertengahan hingga akhirnya udah lihat sendiri kan kalau operasi epilepsi itu tidak seseram yang dibayangkan apalagi tim Prof Zainal itu luar biasa sekali ya kerjanya jadi tidak seseram yang dibayangkan lah pokoknya oke semoga itu tadi semua bermanfaat ya untuk semua biar semakin yakin lagi mengenai operasi epilepsi di esensi rumah sakit telur gerojo Audi pamit undur diri mohon maaf jika salah kata and don't forget to stay safe and stay healthy bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati